musik musik periksa suhu bisa di sebelah sana musik 35,5 musik 35,6 amat musik 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 locks musik 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 dari Usaha Kecil Menengah. Ini sudah berdiri di tahun 79 dan saat ini sudah lebih dari 30 tahun kami menampingi beberapa UKM di seluruh Indonesia. Nah, program Sampurna ini juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Badung dan juga oleh puslit bambu di LPPM Universitas Udayana yang kebetulan diketuai oleh Ibu Ande Ketut Diyah Gencana. Kemudian yang selanjutnya adalah saya informasikan juga bahwa program resik ini terdiri dari dua kegiatan di dua wilayah. Jadi ada wilayah Kabupaten Badung dan ada di Kota Denpasar. Pertama, untuk di Kota Denpasar ini kita melakukan kolaborasi inisiatif sosial di Kota Denpasar Bali terutama di Pasar Badung dalam upaya untuk pengurangan sampah plastik. Jadi kami mengedukasi, mendampingi sekitar 900 pedagang Pasar Badung dan juga sekitar 2.200-an pelanggan, jadi konsumen. Itu day to day kita edukasi untuk mengurangi sampah plastik dan juga untuk melombakan apa yang kita edukasikan kepada para pedagang. Jadi pedagang melakukan edukasi juga kepada pelanggan. Itu dimulai, program resik ini dimulai dari sejak November 2019 sampai bulan Agustus 2020. Dan ini program untuk penanaman bangu tabah, ini adalah program lanjutan. Kemudian yang kedua, tadi selain di Kota Denpasar, kita juga melakukan konservasi, jadi konservasi lingkungan di Kabupaten Badung. Utamanya adalah di Das Ayung, jadi di sekitar wilayah Das Ayung yang ada di Kecamatan Petang. Terutama di Desa Beloksidan yang terdiri dari Sembilan Banjar. Nah, kami melakukan penanaman Pak Bupati di Sembilan Banjar ini dan melakukan dua kali seremonial yaitu di Banjar Penikip di bulan Juni 27 Juni tahun 2020. Saat itu musim kemarau sehingga bibit yang kami tanam hanya sedikit saja sekitar 880 karena kondisi alam memang belum memungkinkan saat itu untuk menanam semua 2.000 dari target kami dengan Sampurna untuk Indonesia. Kemudian, di tahap kedua ini di tanggal 30 Desember ini kami menanam sekitar 1.230 bambu tabah yang akan dilakukan di Banjar Sidan, Bapak. Jadi, dua. Dua banjar di Desa Beloksidan ini. Dan kami berharap Bapak nanti bisa membuka acara seremonial terbatas ini. Kenapa terbatas? Juga karena kondisi COVID-19. Jadi, kami tadinya ingin meriah, ingin mengundang sekitar 300 undangan gitu ya dari seluruh Kabupaten Badung dan juga beberapa teman-teman dari Kota Denpasar tetapi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kami hanya terbatas mengundang sekitar 40 orang. 45 orang. Dan nanti kami mohon kepada Bapak Bupati untuk membuka acara ini dan juga melakukan penerahan bibit dari kami kepada dari Kabupaten Badung kemudian juga kepada petani di Banjar Sidan Bapak sebagai perwakilan. Ini juga kami berharap Bapak juga untuk bisa menanam bambu tabah tersebut untuk bisa dilakukan di lokasinya yang sudah kami persiapkan dan berharap bisa Bapak dan Ibu undangan juga mendampingi dan juga membantu kembangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya saya serahkan wakilnya kepada Tepukas. Terima kasih. penyampaian dari Universitas Udayana Fordas Bali mengenai pentingnya menanam bambu tabah untuk konservasi dan ekonomi. Kepada Ibu Dia kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati dan juga rendangan yang sudah bisa kasih. kami dari saya berbibadi dari Universitas Udayana tepatnya di Fakultas Teknologi Pertanian dan juga di Lembaga Pusulit Bambu Universitas Udayana saat ini ada di tempat ini yaitu untuk penelaman bambu tabah yang kedua setelah dipenitik. Bapak Bupati saya sampaikan singkat saja bahwa kenapa bambu semua orang tahu bahwa bambu untuk alaman konservasi awalnya tetapi kita akan menanam bambu yang memiliki nilai ekonomis yang lain yang lain daripada yang lain artinya apa bambu kita ketahui hanya untuk industri berbasiskan untuk bangunan atau sosial budaya dan lain-lain tetapi ini bambu tabah bambu tabah kenapa bambu tabah nah bambu tabah adalah salah satu jenis tanaman asli Bali yang kalau kita ketahui saat ini ada 1600 jenis bambu bapak Bupati di dunia yang kita hanya tahu bambu betung bambu tali tetapi di dunia kita mengetahui 1600 jenis bambu salah satu 1600 itu adalah bambu tabah yang banyak awalnya tumbuh di daerah nah semenjak tahun 2003 kami meneliti untuk jenis bambu untuk pangan dan saya sendiri adalah peneliti untuk S1 saya tahun WOS 2 saya tahun 90 jadi sudah hampir 30 tahun saya meneliti bambu untuk pangan jadi untuk khusus bambu tabah adalah bambu yang akan kami kembangkan di Bali di mana di samping untuk konservasi dan tempat sidang ini dalam sidang dan apa namanya petang ini adalah kawasan tangkapan air atau kawasan di humbu sangat tepat sekali kita menembahkan bambu untuk konservasi nah kita tidak akan menanam bambu saja tetapi industri nya apa itu yang kami bukan bersama-sama dengan HM Sampuna dan Hupo adalah untuk besar selain kita untuk konservasi bambu tabah ini adalah untuk mengejahterakan dalam asian luas untuk kedepannya yaitu industri pangannya nah kita di Indonesia jarang sekali mengangkat bambu untuk industri pangannya nah kami dari akademisi sudah ada 17 kurang lebih produk turunan sekarang sudah ada dua lagi dalam bentuk tepung tepung yang sebagai probiotik sangat bagus sekali untuk bisa sebagai yogurt nantinya ditambahkan retung bambu tabah ini nah Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan juga Bapak-Bupati bahwa tidak semua bambu bisa dikonsumsi rebungnya hanya kurang lebih 5-6 jenis dari 1.600 itu nah untuk di Indonesia hanya ada 10% nya jadi hanya 160 jenis sisanya di dunia yang lain nah dari 160 ini hanya 4 atau 5 jenis yang bisa dikonsumsi rebungnya sisanya tidak bisa karena rasanya pahit dan juga hasilnya tinggi dari hasil penelitian kami maka dari itu bambu tabah ini khusus kita tanam kita kembangkan di samping untuk menguatkan mata air yang ada di sini di hulu juga industri pangannya kita tidak dapatkan sekarang kurang lebih 19 pada turunannya baik itu rebungnya dan ada pikelnya ada fermentasinya ada tepungnya untuk rebungnya kemudian musim ini musiman Pak Bupati mengundur uning karena dia musiman musim hujan dia akan tumbuh rebungnya kalau tidak musim hujan dia tidak akan tumbuh jadi pada saat tidak ada rebung kita mau apain bambu ini nah pada musim panas kita tidak ada rebungnya kita bisa industri dan daunnya nah batang bambu ini banyak sudah akan ditemukan yaitu menjadi arm dan menjadi berikat yang nantinya terdepan kalau kita fokus kita bisa ekspor dan berikatnya berikat itu adalah simbol energi pengganti daripada biomasi yang lain kemudian juga asapnya kita tangkap menjadikan asap cair smoke liquid nah smoke liquid kalau bahasa di Indonesia biasa disebut dengan cuka asam cuka ya cuka bambu maksudnya ya nah cuka bambu ini difungsikan satu untuk fumigasi organik yang kedua kalau didestilasi kembali dia akan menjadikan pengawet pangan nah itu dari batang bambunya kemudian dari daunnya kami sudah temukan untuk bagaimana mengalingkan daun bambu enak sekali rasa tehnya tinggi sekali teh teh daun bambu nah kita belum ada di Indonesia menjual teh daun bambu yang kemudian masih import di Wata-Wata ada teh daun bambu tapi masih import dari Taiwan dan China nah kenapa nanti kita kembangkan seperti itu jadi untuk mengembangkan bambu tabah selain untuk konservasi musim hujan kita proses industri rebungnya tidak ada musim hujan kita proses kearannya untuk beritapnya asap cairnya dan tehnya jadi begitu banyak industri yang akan dibetuk oleh komunitas nanti siapa yang akan mengembangkan dalam bentuk kelompok nah nanti ke depan saya selaku peneliti dan mengembangkan bambu tabah ini kalau tidak dia sudah akan punah karena tidak ada yang menanam kembali nah nantinya kami akan dampingi tidak sekedar menanam maka itu support daripada pemerintah kita dukung banyak sekali Bapak Uwati karena saya selalu akan mengembangkan triple helix akademisi akademisi pemerintah dan pelaku usaha ini akan kami kelapkan di dalam perkembangan bambu tabah ini akademisi apa ya itu sudah ada pendamping-pendamping apa namanya dari akademisi pemerintah ya selaku bukati selaku panat apa yang bisa mendampingi dalam artian mengkawal untuk bisa industri berbasiskan bambu ini berjalan dengan baik dan pelaku usaha siapa kita harus mendirikan kooperasi kooperasi ini adalah anggotanya adalah kelompok petani yang dihulu kooperasi perdusen bukan simpan pinjam nah artinya kelompok petani dihulu dia fokus untuk bagaimana membudidayakan yang baik sampai mendapatkan rebungnya bagus kemudian menanam bagaimana membibitkan jangan sampai kita membeli lagi bibit dari jauh kita bibitkan di tempat ini karena sekarang sini gak ada tanaman ya kan jadi kalau nanti ke depan saya ajarkan bagaimana membibit yang baik kemudian kembangkan lahan-lahan kritis yang tidak bisa digunakan atau tidak ditanam-tanam yang lain kita tanam bambu dan kelompok-kelompok itu kita akan kuatkan jadi petani di sini kelompok dihulu akan fokus bagaimana seperti itu kemudian dia tidak akan bisa memikirkan penjualnya jadi kita mesti harus melikoperasi pendampingan atau UMKM pendampingan untuk memproduksi bagaimana memproses nanti kami akan sudah berikan kepada bapak-bapak pejabat yang lain yaitu teman-teman bubati sama diganggih untuk rebungnya contohnya nanti kami akan berikan untuk dibawa pulang untuk dimakan apa di proses di rumah diolah artinya kami harapkan yang saya selalu peneliti pengembang Bambu Tabah diharapkan sekali ke depan tidak hanya menanam seramunat seperti ini tapi ke depan adalah saya akan tawal saya akan bidang dari hulu sampai hilirnya kami akan dibatkan mahasiswa untuk lapangan seperti apa untuk mendampingi bapak-bapak nanti ibu-ibu yang apa namanya yang mau mengolah seperti itu karena bapak-bupati kalau kita menanam sesuatu kalau bisa melibatkan ibu-ibu jauh akan berkembang dengan baik karena apa ibu-ibu kan kita masak kalau tanaman yang lain bambu yang lain kan bumbu tidak bisa dikonsumsi hanya bisa dijual doang-doang begitu saja tapi bambu tabah akan berlibatkan ibu-ibu nanti bagaimana mengkreasi mengolah menjadi lawan menjadi tum menjadi macam-macam ke depannya sehingga betul-betul meningkatkan semua daya manusia yang ada di gunung di desa untuk bisa mengembangkan industri berbasis kembang bertabah itu yang bisa saya sampaikan bapak-bapak sehingga kami lakukan dari akademisi sepribadi mohon ke depan untuk bimbingannya mohon ke depan juga untuk bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat bagaimana bambu tabah tolong dikembangkan dengan baik nah bapak kan dari keluarga jadi pertama kali menanam bambu jadi gaunya politis banget ibu mega senang dengan berbun nanti kepancapan bapak kan menjabat sekarang sudah 5 tahun nanti kalau bapak ke Jakarta kalau sudah panen pertama bapak membawa olah-olah rebung saya jamin rebung pertama kali 3 tahun baru bisa dipanen rebungnya gawain itu sampaikan dengan beliau bahwa kamu menanam bambu untuk rebung luar biasa sekali menguatkan politis bapak terima kasih bapak om swastiastu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua namun budaya yang saya hormati Tampurna Indonesia yang kami hormati ibu peneliti dari Universitas Dayana Satuan Kerja Berkat Daerah dan Kiritika Samatan Petang Bapak Ibu sekalian yang pertama dari Universitas Dayana dan Tampurna Indonesia kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung mengaturkan terima kasih berkenaan dengan program yang begitu mulia hari ini kita lakukan salah satu percontohan bambu bambu niki memang secara teknis ini adalah penyerap air fungsi penyerap air itu adalah biar tidak terjadi aberrasi maupun tanah itu yang pertama yang kedua bambu tabah ini bisa nanti dikonsumsi dan dijadikan sebuah produk olah yang kedua bambu ini itu tawanya wanita lalu bambu apa yang lalu bambu penggunaan bambu itu terkena di Indonesia itu keanalisi dan keren Sementong kami Sebenarnya Yang namanya Lu sama lesung Lu kan katakan Lesung ini Yang paling hebat untuk masak adalah Bongkol diing Bongkol diing ini Dari lesung Lu ini kayu bebas Kayu kopi Kenapa Bongkol diing dipakai itu Aroma apa yang kita lakukan Kepadun Dari sebenarnya menggunakan batu Coba tes ini Lesung Niki ngangon diing Bongkol diing itu Tapi niki buntar raput sampai tipis belahnya Buntar di tengahnya Coba jadi ngitup kalbasa Prabu kalbasa itu ngangon Kirago bongkol diing Ngajak batu Saya pastikan bongkol diing Maka tidak nirago ingat Pada saat yang gue diponok Di danur di sini Minum kopi kan Ngan tiing ngangon Untuk aroma Rasa yang pas Apa yang itu dibenak Niki Nah Niki yang sampaikan Jadi Untuk masalah Tiing Niki Bambu Niki Yang mau nanti Semeton di Pangsud Buka maniki Dijaga dengan baik Nanti setelah kita tanam Berapa jumlah tanaman Harus ada video Siapa yang Menjawab Awas matinya Apalagi awas Silahir La Adini La Adini Nah Niki yang sampaikan Itu pohon yang memiliki Karena apa Di daerah Pangsud Niki Ini adalah Merupakan daerah pertanian Yang sudah pastikan Akan jadikan Kolaborasi Perkebunan Dan Peternakan Ini melanggar Ini Ini lah program Tiang Kedepan Nanti bersama-sama Kan perbekel Contoh Pertanian apa Itu sudah ada Padi Ampun Niki Nanti akan kita Kemakan dengan Perkebunan juga Buah-buahan Termasuk Greenhouse Ini Kenapa Menonton Contoh Dajan itu luar biasa Kenapa Kita harus Bangun Greenhouse Di kawasan Niki Ini akan Kita jadikan Salah satu Destinasi Nah Kebutuhan Akan hotel Ini Kebutuhan Akan hotel Dan restoran Berkenaan dengan Ribbon Ekonomi Ini Harapan Tiang Diki sudah Siap Nah lahan Makin Dinas pertama Nanti kolaborasikan Dengan Dinas Kepertanian Begitu juga Dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Itu Dari pembangunan Nah inilah Dan kami Sampaikan Kepada Ibu Universitas Sudayana Kita Di Badung Ini Khususus Beloksidan Kita sudah Sepakat Untuk Membangun Badung Agro Tekno Park Nah Badung Agro Tekno Park Ini Ada Di Awasan Di sebelah Utara Pertiga Anda Yang kami Lakukan Adalah Kami Prinsip Pertama Ini Adalah Bela Beli Wujudkan Petani Itu Bangga Jadi Petani Sehingga Ada Keseimbangan Antara Badung Selatan Dengan Badung Utara Perkenangan Sektor Kawisata Badung Agro Tekno Park Ini Yang pertama Yang kami Lakukan Adalah Lahan Masyarakat Kami Kontrak Berarti Masyarakat Sudah Dapat Anak Yang Kedua Masyarakat Pemilik Lahan Kami Gaji Setiap Bulan Yang Ketiga 60 40 Hasil Yang Ada Disitu Kita Bagi Dengan Masyarakat Pemilik Nah Yang Keempat Ini Kami Sudah Siapkan Untuk Buat Operasi Setelah Selesai Kedepan Masa Kontra Kami Pastikan Semua Petani Yang Ada Disitu Akan Menjadi Onar Mereka Sudah Siap Menjadi Petani Mandiri Nah Ini Yang Kami Sampaikan Tujuan Kami Membangun Badung Agro Tekno Park Ini Itu Adalah Segala Ahlinya Kita Minta Kepada Universitas Dayana Karena Kami Akan Mengayar Setiap Tenaga Apalagi Dengan Adanya Di Dharma Peguruan Tinggi Pendidikan Penelitian Pengajar Masyarakat Dan Kami Mohonkan Nanti Di Sektor Pertanian Bahkan Kami Untuk Serana Pendukung Yang Di Agro Tekno Park Di Badung Ini Kita Sudah Melihat Salah Satu Konsep Permain Yang Ada Di Singapura Itu Kedah Kami Putuskan Dan Kami Paling Tidak Menghabiskan Dana 150 Miliar Dan Kami Sudah Komunikasi Dengan Pusat Nunda 6N Kita Bergerak Bergerak Sekarang Mulai Tahun 2021 Target Saya Itu Sudah Rampung Semua 2022 Selesai Untuk Kebangunan Fisik Dan Seterusnya Nah Yang Menteri Semeton Tepah Diki Pertanian Perkebun Pertanakan Saya Mau Yang Doti Bila Sapi Harus Hidup Dikinya Siapa Nanti Dia akan Menong Jawab Karena Tiang Mau Membuat Si Mantri Sistem Pertanian Terintegrasi Contoh Bamu Misalkan Perlu Dikah Dia Pupuk Perlu Niki Dijang Alih Pupuk Tain Sapi Tain Pucit Dan Sepadai Niki Niki Yang Fokus Kawasan Niki Harapan Tiang Nanti Kawasan Ini Kita Akan Steril Steril Niki Nanti Kedepan Itu Tamu Tamu Yang Berkunjung Untuk Melihat Masalah Pertanakan Yang Berhasil Babi Tapi Ini Greenhouse Hidroponik Niki Niki Tiang Sampaikan Ini Konsep Yang Tiang Bangun Untuk Badung Kedepan Niki Harapan Tiang Nanti Tidak Lagi Berpikir Masyarakat Tiang Di Desa Niki Yuk Kita Ke Kota Mencari Kerjaan Kita Harus Mampu Memciptakan Lapangan Pekerjaan Di Desa Desa Membangun Niki Dan Kami Juga Sampaikan Kepada Sampunan Indonesia Dan Tihak Universitas Dayana Karena Target Bendungan Bapak Presiden Apak Duk Widodo Kita Sudah Ada Bendungan Sidan Di Utara Nah Rencana Itu Selesai 2021 Paling Lampat Itu Pertengahan 2022 Sudah Ramput Ini Akan Menjadikan Durga Destinasi Selagi Kami Tidak Akan Merubah Peruntukan Kawasan Di Sini Tetap Belok Sidan Pelago Dan Petang Adalah Merupakan Daerah Konsortasi Nah Makin Makin Tihak Matur Kesepertan Sami Yang Ngomong Jadi Gumi Badung Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengum Abian Semang Ngajak Petang Ini Teban Hidudane Hanya Di Petang Gen Ingat Teng Kebawah Nih Maka Leng Tiang Sampaikan Tiang Kita Pastikan Kenapa Hidudane Jadi Iring Tiang Nabi Nanem Nabi Nanem Nabi Nanem Ngejang Nabi Hidup Nabi Nabi Hidup Karena Iragah Hidup Bun Maaf Bisa Terbuka Kita Hidup Berasal Dari Oksigen Nabi 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 Konsep Terintar Karana Pariangan Pelemahan Pawangan Nabi 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 Ngomong Masalah Dengan Tuhan Baya Puro Membangun Pocaro Bacaro Bantu Dan lain Sebagainya Hubung manusia Dengan Musyawa Berjalan Berdikan Gratis Nah Hari ini Kita Melakukan Program Salah Satu Contoh Hubungan Musyawa Dengan Lingkungan Nabi 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 Bersengada Lekat Bakewa Kalian Dan yang Pastikan Kita di Luar Sekarang Sudah Ngokor Nabi Nabi Ngokar kayu budaya ini Mekaput umun Mekaput umun itu di Parang, dikit yang lunas Tokoh yang utama Di Pangsut dan lain-lain Kita sampaikan juga kepada Universitas Hudayana Dan dari Sampron Indonesia Kalau di selatan Itu mungkin lahan basah dijadikan Pertokohan Dijadikan bangunan Kalau disini kita balik Lahan kering kita jadikan lahan basah Sehingga Sumpah Pangsut ini Pada saat zaman periode yang lalu Dengan sekarang ini kita jadikan Ini kami sampaikan Sehingga harapan tiang Sekali lagi kepada Ibu Dengan program yang kelanjutan ini Kita siap Dan terima kasih Dan sekali lagi kami juga memiliki lipang Penelitian dan pengembangan Disitu memang bisa kita menghayar Menghayar tenaga Kami contoh ingin ke depan Ahli sapi Saya harus memiliki Kita harus menghayar itu Ahli babi Ahli tanaman Ahli bambu Apapun itu bentuknya Nah ini Ini yang tiang Ingin lakukan Belum juga nanti kita ke depan Akan melakukan penambah Bambu doreng Ini kebanyakan biasa Karena Bambu doreng ini memang Banyak sekali diminati Bahkan itu bisa dijadikan Tempat tujuan Ekowisata Ini Ini yang tiang sampaikan Disitu Dan kami juga sampaikan Kita sudah berhitung Di Kabupaten Badung Mana tanaman Yang penyerap air Yang menjadi tidak Abrasi dan longsor Mana tanaman Yang menghasilkan air Contoh Kule Lateng Top Ini Contoh yang kami lakukan Bahkan kita sudah menanam Budi daerah das Di daerah haliran sungai Dan ini kami Teruskan Berdepan Bahkan Kawasan-kawasan Yang ada di Kabupaten Badung Kita akan mencari Das sampai hulu Contoh misalkan Tukar penet Tukar penet Sampai di tabanan Kita akan bantu Untuk tanaman Penghasil air Karena Semeton Sang-sami Tangunding Coba Contoh Di Sange Di Mumul Nah Ude yang ada Iya gede Sampai cara danu Karena di atasnya Punyaan pule Punyaan lateng Ampun Punyaan nao Ini penghasil air Ini penghasil air Satu Pohon nao Yang Diameter Lumayan gede Ini ke Omone gede Jadi Danda singa Ini yang Yang sampaikan Kita harus jaga Harapannya ke depan Dengan kawasan Ini menjadi cantik Harapannya Dijodek Kawasan Kalanam di utara Ini Di utara Ini khusus Tanaman penghasil air Next ke depan 10 tahun kemudian 15 tahun kemudian Bang Panak-panak Erga Pangidang Nanti kadap Yeh Loh Kemudian keren Pangidang Erga nantan Ngobong Loh Nah Air kemasan Ini yang Yang lakukan Tapi jangan sampai Merubah Estetika Nggak boleh Kita rubah Karena Tianglah prinsip PDAM Kalau musim hujan Jangan sampai Terjadi banjir Kalau musim kering Jangan sampai Kekurangan air minum Ini sederhana PR tiang Kepada PDAM Ini Dan Sungai Hayung ini Coba Kita jujur Sudah Jujur Dulu Pada saat Tokoh-tokoh Yang Neneng Zaman Ketika Masih SD Dengan Zaman Yang Sekarang Neneng Dpt Apa Ngedean Jujur Nah Sampai Neneng 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 Nah Yang terus Kokenyang Iragos Yang memperhatikan Zaman Regenerasi Panak-panak Erga Kulit Yang Sangat Kukujang Nah Neneng 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 Pariwisata Cloud Iragos Cuman Neneng 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 Rago Ini Memberikan Air Kepada Kawasan Yang Selatan Kehidupan Pariwisata Cloud Neneng Air Baka Neneng Neneng Wante Neneng Kuro Neneng Tanggungjawab Tenggungjawab Niki Karena Seperti Yang Dibilang Oleh Ibu Tadi Dari Akademisi Tiama Uli Pelago Neneng Pasul Jumah Masa Semisah Meta Tanah Neneng Neneng Yang Lakukan Denggungjawab Neneng Kebetulan Ibu Kepoh Kami Di Seloksidan Neneng Semua Banyak Dan Pelago Ini Sudah Masyarakat Kabupaten Badung Badung Utara Ini Yang Lahannya Ada Tanaman Penghasil Lain Kami Akan Subsidibu Kami Akan Beli Itu Dan Kita Akan Lestarikan Coba Cingat Semertan Di Singapur Mesikatan Mampir Ngayur Itu Contoh Yang Kule 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 Di NTT Nggak Ini Nggak Kule 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 Terima Kasih Ibu Mbak Mutabah Ini Kita Akan Kembangkan Dan Kami Pastikan Nanti Akan Perintahkan Kepada Dinas Pertanian Dan Kepet Kebunan Kami Untuk Membuatkan Agenda Membeli Bibit Mau Nanti Kami Dipasilitasi Untuk Membeli Bibitnya Sehingga Kami Ingin Menjadi Sebu Kawasan Yang Bagus Termasuk Yang Lain Ini Yang Sampaikan Espanso Sami Itulah Cara Kerja Kita Untuk Bagaimana Kita Melihat Badung Ini Dan Kami Sampaikan Kepada Ibu Juga Dari Universitas Dayana Semenjak Pemimpin Saya Tidak Pernah Ada Yang Membangun Membangun Perumahan Dan Kami Tidak Ijinkan Apalagi Menggunakan Lahan Basah Itu Sudah Kami Pastikan Tidak Ada Kalau Yang Sudah Ada Yang Dari Dudu Itu Kita Tetap Akan Ayomi Karena Kami Di Badung Sekarang Lahan Basah Memiliki Hanya 11.000 11 Sektan Dan Ini Harus Kami Pertahankan Jangan Sampai Di Wilayah Lain Hanya Ada Lahan Basah Sedikit Pergeseran Pergeseran Terus Pergeseran Nah Niki Inilah Yang Kami Sampaikan Kami Pastikan Kita Kita Jaga Akan Kita Kembangkan Berkenaan Kedepan Kita Akan Prinsip Sekarang Adalah Observasinya Yang Kedua Kita Berlukan Masuk Kepada Wilayah Pangan Untuk Pentingan Daripada Masyarakat Itu Sunci Sekali Lagi Atas Nama Masyarakat Dan Pemberita Kabupaten Badung Terima Selamat Siang Salam Sejahtera Atau Kita Semua Om Santi 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 Om Sampai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati